Penjabat wali kota Tangerang, Nurdin, mengajak para insan pendidik sekota Tangerang untuk nonton bareng atau nobar di bioskop yang ada di kota Tangerang, Banten, Kamis 1 Februari 2024. Ada pun film yang disaksikan tersebut berceritakan mengenai kemauan anak disabilitas untuk mengikuti pendidikan formal seperti anak-anak normal. Nurdin berharap melalui tayangan tersebut para guru dapat mengadopsi cara mendidik anak disabilitas yang memiliki kebutuhan khusus selama di sekolah. Hal ini dikarenakan kota Tangerang telah menerapkan pendidikan inklusi yang tersebar di 13 kecamatan yang ada di kota Tangerang. Para guru dengan cara yang bisa mereka adopsi dari film ini untuk bisa dipendentasikan. Kemudian para guru juga kita akan terus dorong di dalam upaya peningkatan kompetensi mereka agar bisa menerapkannya di dalam praktek sehari-hari. Di Tangerang ada sekolah-sekolah inklusi juga yang di dalamnya ada anak-anak disabilitas yang ikut belajar bersama-sama. Turut hadir dalam kegiatan nonton bareng tersebut, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Tangerang, Jamaluddin, mengharapkan agar penyampaian pesan melalui media film ini mampu memotivasi dalam penguatan pendidikan karakter. Saya rasa ini baik buat anak-anak kita, memotivasi dari seorang tegar ya, yang begitu penguatan karakter kaitan dengan anak yang disabilitas ini, jadi memotivasi buat anak-anak yang sempurna ya. Anak yang disabil aja luar biasa, beringinan ke sekolah, terus kemandiriannya, semuanya ada di situ lah saya rasa. Terdata saat ini ada 53 sekolah jenjang sekolah dasar dan 13 sekolah untuk jenjang sekolah menengah pertama yang bersatu sekolah inklusi di Kota Tangerang. Dari Kota Tangerang, Banten, Agung Andika Indrawan, Kantor Berita Antara, mewartakan.